Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita bertemu karena Allah Dan kita belajar juga karena Allah Perbaiki lagi niat kita semua Saya memperbaiki niat saya insyaAllah Dan saudara semua juga belajar Memperbaiki lagi niatnya Didalemin, diluasin, dibesarin Jadi niat belajar ini supaya benar-benar tahu Tentang hasmaul husna, tentang Allah Tentang Islam, tentang agamanya Dan minta kepada Allah agar ilmu ini ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa'amalam mutakabbala Wa'arizkon halalan wasi'an mubarakani Arhamur amin arhamna Allahumma inna nas'aluka fahman nabijin Wahidzol mursanin Wa'ilhamal malaikatillahil maqrabin Walhamdulillahi rabbil alamin Saya belajar doa dari Syekh Muhammad Rotib al-Nablusi Doa ini bagus sekali buat saudara-saudara semua Setiap kali kami mengaji dengan beliau Tentang hasmaul husna Beliau senantiasa mengawali pengajiannya dengan doa Doa ini saya akan tuliskan kepada Buat saudara semua insyaallah Mudah-mudahan Doa ini punya atar ya Punya pengaruh Karena saya pun senang dengan doa ini Ini dia doanya Allahumma akhrijina Sudara sudah menyiapkan pulpen Menyiapkan kertas Yang paling gampang sih Menyiapkan handphone aja Di rekam itu ya Allahumma akhrijina Ya Allah keluarkanlah kami Min zulumati Min zulumati Min zulumatil jahli Wal wahmi Cakup ini doa Wal wahmi Ya Allah Keluarkanlah kami Ya Allah keluarkanlah kami Min dari zulumatil jahli Kegelapannya Kebodohannya kebodohan Jeleknya kebodohan Buruknya kebodohan Buruknya kebodohan Jadi buruk tuh Apa? Bodoh tuh buruk gitu Kebodohan itu Menjadi persoalan Dari kebimbangan Dari kebimbangan Wal ilmi Wal ilmi Kepada cahaya pengetahuan dan ilmu Cahaya ma'rifat dan ilmu Ini ajarin ke anak-anak kita Insya Allah terang anak-anak kita Allahumma akhrijina Min zulumatil jahli wal wahmi Ila anwaril ma'rifati wal ilmi Cakap Kemudian Wa min wuhuli syahawati Wa min wuhuli syahawati Dan dari kubangan Wuhul Jebakan Kubangan Lumpur Apalagi itu ya Penjara Pan ada orang-orang yang Gak bisa keluar gitu Dari nafsunya Gak bisa keluar dari syahwatnya Ada orang yang bilang Saya sih mau aja ustaz berhenti nih Melacu Tapi gimana Wuhul syahwat namanya Saya sih mau nih berhenti minum Tapi gimana Wuhul syahwat Saya sih pengen berhenti bezina nih ustaz Tapi kalau lu gak Wuhul syahwat Ini ada orang yang kalau gak nyolong Ngenak Klepto Ada orang Yang gak ada angin gak dapet Dia nyolong Wuhul syahwat Ada orang yang bawahnya pengen ngelipak orang aja Apa jahil Wuhul syahwat Wa min wuhuli syahwati Ila jannatil kurubat Cakep ya Ila jannatil kurubat Keluarkan kami dari kubangan dosa Kubangan syahwat Penjara dosa Penjara syahwat Kungkungan dosa Kungkungan syahwat Kemana Ila jannatil kurubat Kepada Taman-taman Ibadah Kepada Taman-taman pendekatan diri Kepada Allah Dengan doa ini Saudara nanti Miringnya ke kanan Bukan ke kiri Saudara nanti Dengan doa ini Insya Allah Demen ke masjid Kalau sekarang kan demennya ke mal Hehehe Amai mal Pokoknya ayo aja gitu Giliran ke masjid Haladul Haladul Giliran Ke tempat-tempat Yang api bioskop Papi api gitu Kayaknya demen banget gitu Giliran emang ngaji Malah ada orang Ngomongnya begini Ada orang ngomongnya begini Pemirsa Gue sih udah siap ya Dengan dosa-dosa gue ya Gue sih ya Pasrah deh Mau ditaruh neraka Neraka gak apa-apa deh Lo gak usah lagi Nasihatin gue deh Kalau ketemu yang kayak begitu Naknya diganti Domir naknya diganti Diganti jadi apa? Kalau dia perempuan Diganti jadi H Kalau dia laki-laki Ganti jadi H Umpama ibu punya suami Kayaknya dia Blow on banget orangnya Bodoh banget gitu Bukan blow on Masalah Sekolahan Kali ya Ini maksudnya bukan itu Ini Ini bodoh-bloh on Amai azan dia gak tahu Gak denger Amai ngaji dia gak paham Dan gak mau lagi ngaji Amai kain gak pernah pake Amai peci dia Gak pernah kenal Amai sujud yang namanya Gak ada bekasnya Nah ente ganti Menjadi Hu Allahumma akhrijuhu Gitu Kalau anak kita Laki-laki sama anak kita Perempuan Berarti ada dua Maka digantinya pake hum Allahumma akhrijuhu Gitu Anda guru Anda guru Murid ini Allah karim Yang namanya murid 17 kali dijelasin Gak nerak-nerak Enggak ngerti Ngerti-ngerti Ini kita sampai mikir Kita gak bisa jelasin Apa yang mana ini Nah ente doain Anak ente Anak murid dengan Allahumma akhrijuhu Min zulumatil jahli wal wahmi Ila anwaril ma'rifati wal almi Wa min wukuli syahawati Ila jannatil kurubati Jadi insya Allah Kita doain Ya Ini bagus nih Dibaca sama presiden Dibaca sama gubernur Keren nih Dibaca sama presiden Dibaca sama gubernur Dibaca sama wali kota Dibaca sama bupati Dibaca sama direktur Dibaca sama pimpinan-pimpinan perusahaan Dibaca sama pimpinan-pimpinan pesantren Naknya ini Menjadi keluarga Domir naknya ini Menjadi keluarga Naknya ini kita Kami Saya juga begitu Ketika saya bilang Allahumma akhrijuhu Maka saya berpikir Bukan saya saja Tapi siapa Istri saya Kemudian anak-anak saya Keluarga besar saya Orang-orang tua kami Kemudian Darul Quran Jumaat Teman-teman semua Dan muslimin-muslimat Di seluruh dunia Kita lebarin Ya Insya Allah Kita masih dimukaddim Kuliah Asmal Husna Mudah-mudahan Allah kasih panjang Kita punya umur dan sehat Mudah-mudahan Di hari kemis Yang dibakai Allah ini Kita bisa ngaji terus Tentang Asmal Husna Dan kemana-mana Setelah yang berikut ini Kita akan kembali Terima kasih Buat yang baru Bergabung bersama Yusuf Mansur Di acara kesayangan kita ini Di layar kaca Ada doa Yang bagus sekali Yang diajarkan oleh guru kami Sheikh Muhammad Ratib Annablusi Dimana saya Alhamdulillah belajar Asmal Husna Lewat beliau Mudah-mudahan Pahalanya semua juga Malayu untuk beliau Beliau adalah ulama syiria Sampai sekarang masih hidup Dan mudah-mudahan Beliau Dizinkan oleh Allah Suatu saat nanti Datang ke Indonesia Menyapa saudara-saudara semua Dan duduk di kursi saya ini Mudah-mudahan Amin ya Allah Ini dia doanya Saya ulangi ya Allahumma Kelapnya kebodohan Buruknya kebodohan Wal wahmi Dan kerahu-raguan Kebimbangan Hila anwaril ma'rifati wal ilmi Kepada cahaya Cahaya-cahaya ma'rifat dan ilmu Wamin wuhuli syahwati Dan dari kubangan dosa Kubangan syahwat Penjara dosa Penjara syahwat Dari kemudian Jebakan juga Barangkali Wuhul Keadaan ya Dosa tadi Syahwat tadi Ila jannatil kurubat Kepada taman-taman Ibadah Taman-taman Kedekatan diri dengan Allah Mudah-mudahan dengan membaca doa ini Saudara mencintai Majlis ilmu Majlis dikir Mencintai masjid Dan lain sebagainya Taib Kita terusin ngajinya Kemarin sudah saya Ya rebu ya Kemarin sudah Saya bayangin bahwa Ada satu surah Ya Ada satu surah Dimana Setiap ayatnya Ada nama Allah Ayo Surat apa ya Semua Ayatnya Ada nama Allah Mungkin ada yang nebak Al-ikhlas Wuhuallahu ahad Wallahu samad Lam yalit Walam yuladnya Walam yakul Hukufun ahadnya Bisa juga sih Kalau disebut sebagai domirnya Tapi ini Semua ayatnya ini Ada nama Allah Surah apakah Surah Al-Muja Dalah Surah Surah 58 Ini setelah Al-Rahman Waqi'ah Al-Hadid Kemudian Mujadalah Ya Ini dari ayat 1 Sampai ayat berapa ini 22 Ini semuanya Ada Nama-nama Allah Di dalam tiap-tiap ayatnya Inilah surah terpanjang Yang di dalamnya ada Nama-nama Allah Saudara perlu ketahui Nama Allah ini Disebut lebih dari 2.200 kali Di dalam Al-Quran Al-Karim Kemudian Rob Ya Rob Ini disebut Kira-kira 500 kali Atau bahkan lebih Ya Nah Di antara 2.200 ini 22 Kalinya itu ada di Surah Al-Muja Kita baca ya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan kita Membaca Dan mendengar Surah yang agung ini Yang di dalamnya ada Tiap-tiap ayatnya ada Nama-nama Allah Kalau tidak Keburu Nanti kita sambung Di segmen yang berikutnya Bismillah Senyampainya A'udzubillahimna Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qud Semih Allah Qawla Lati Tujadil Kafi Zawjihah Wata Tashtaki Ilallah Wallah Yasmah Tahawur Kuma In Allah Semih Bacir Al-Lah Yasmah Yasmah In Kum Min Nisai Him Ma Hun N Ummah Atihim In Ummah Atuhum In Lala I Walad Nahum وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمُ Saya صَدَقَ اللَّهُ dulu ya, karena kita harus break ke segmen berikutnya tapi sudah perhatikan tuh di tiap ayatnya ada Allah, 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 Allah betul nggak? ada lafzul jalalah kalau al-ikhlas قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ dua ayat doang yang ada Allahnya tapi ayat 3-4 nih, nggak ada nah kalau ini nih, setiap ayatnya ada bahkan satu ayatnya bisa dua, tiga, atau empat kali lihat ayat yang pertama قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْ لَلَّةِ تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِيَ وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَاسْمَوْ تَحَوَ رَكُمَةِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْ أُمْ بَسِعْرَ empat tuh satu ayat nah, kita nanti terusin setelah segmen yang berikut ini insyaAllah, silahkan baik, kita terusin lagi pembacaan surah Al-Mujadalahnya mulai ayat 7 insyaAllah, senyampainya mudah-mudahan senyampai ayat 22 nih ya amin dan insyaAllah kita di segmen ini pun kita akan berdoa bersama mudah-mudahan Allah bikin kita bisa berdoa bersama amin jadi kita yang baik di tempat dan suruh anggota keluarga dan kerabat untuk kumpul di depan layar kaca dan berdoa bersama mudah-mudahan doa di hari Kamis ini dikabulkan Allah subhanahu amin ya Allah rabbal alamin a'udhu billahi nashshaytanirrajim alam ternya Allah ya'lamu mafis sama wati mafis samawati mayakun min najwa thelah media onat mera selamat menikmati 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 amin 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 amin